assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat ini ada 5 ini AMS117 ini 7805 ini 7912 ini ini MOSFET IRF Z44 dan ini transistor tip 41 C semua isi ini bisa digunakan sebagai voltage regulator jadi akan saya jelaskan perbedaannya dan keunggulannya jadi ini saya buat video karena ada video dengan judul gambar seperti ini ini saya misalkan saja ini 7805 kemudian ini IRF Z44 kemudian judulnya disini voltage regulator Oke terminalnya seperti ini cara membuat voltage regulator cuma yang menurut saya salah 7805 nya diberi tanda silang dan ini diberi tanda Oke saya tidak tahu alasannya kebetulan yang buat youtuber luar negeri tapi ini menurut saya salah saya sendiri membuat regulator menggunakan FZ44 ini jujur saja saya juga ikut-ikutan karena memang banyak yang nonton akhirnya saya buat tapi dalam video ini saya katakan saja untuk membuat voltage regulator atau power supply terserah namanya yang benar kalian harus menggunakan AMS tipenya atau menggunakan regulator tipe 78 untuk tegangan negatif dan LM317 jadi bila kalian ingin membuat power supply atau voltage regulator kalian bisa menggunakan AMS atau regulator tipe 78 untuk positif dan 79 untuk negatif dan LM317 kenapa oke kita lihat dahulu data sheet nya oke pertama kita lihat data sheet dari tipe AMS 1117 1 ampere adjustable fix low dropout linear regulator kalian lihat bila kalian ingin beli AMS 1117 harus ada tambahannya misalkan output 1,2 cat kalian beli yang 1,2 dan seterusnya jadi ini untuk tegangan 1,2 1,5 sampai 3,3 55 volt dan yang kalian perhatikan disini tidak ada keterangan short circuit nya jadi hanya thermal limiting saja tidak ada short circuit sama arus limiter juga ada ini oke kita lihat dahulu kalian perhatikan dan dan rangkaiannya sama dengan 7879 atau LM317 kita lihat jadi keunggulan dari AMS ini tegangan inputnya bisa kita lihat tegangan inputnya bisa 1,5 volt paling kecil sedangkan yang lain tidak bisa minimum 3 volt oke kalian perhatikan blok diagramnya hanya ada thermal limit sama current limit tidak ada short circuit nya kemudian kita lihat 317 seperti ini just table regulator dan fiturnya kalian perhatikan sudah short circuit current limiting kemudian sudah overload thermal begitu juga dengan 780578 kalian lihat sudah short circuit persis sama dengan 317 dan thermal overload jadi bila kalian ingin membuat power supply atau regulator ojasabel lebih baik kalian menggunakan tipe 78 atau 79 untuk negatifnya atau 317 oke rangkaiannya standar seperti ini untuk mengukur arus juga kita lihat yang standar saja oke rangkaian standarnya seperti ini jadi C1 dan C0 ini untuk mengurangi ripple dan ini untuk pengaman bila menggunakan C0 ini sebagai pengaman bila kalian tambah C adjust keterangannya ada di sini bisa kalian baca paham ya bro kita lihat tegangan input LM317 ini kalau nggak salah 3 volt minimumnya minimumnya kalian perhatikan VIN minimumnya 3 volt sama dengan 7805 ini kalian lihat inputnya 3 volt ini 78 juga begitu jadi khusus regulator 78 bila kalian menggunakan 7805 jadi minimum output sekitar 6 volt bila kalian menggunakan 7812 kalian bisa menggunakan input minimum sekitar 9 volt paham ya bro bahwa untuk membuat regulator dan power supply lebih baik kalian menggunakan tipe 7879 atau 317 yang paling bagus sedangkan IMS kelemahannya hanya tidak ada short circuitnya dibandingkan dua IC yang lainnya oke kita praktek saja dan kalian jangan menggunakan MOSFET atau transistor sebagai regulator atau power supply karena tidak ada untungnya paham ya bro jadi salah satu kelebihan power supply atau voltage regulator menggunakan IMS atau tipe ini sudah 4 tipe ini yaitu minimum sudah ada thermal shoot down ya jadi bila panas berlebih maka akan drop otomatis sedangkan pada MOSFET dan transistor tidak ada kemudian kecuali IMS tipe 78 dan 317 sudah ada short circuitnya jadi bila short maka akan output akan drop otomatis yang akan saya tunjukkan yang belum ada di data sheet cara memasang regulator 79 saya misalkan saja saya gambar misalkan ini trafo trafo CT kemudian ini bridge oke bila kalian ingin memasang 780 misalkan ini 25 volt minusnya juga 25 volt lalu kita pasang 78 7805 saja sedangkan ini pemasangannya sama untuk 7905 paham ya bro semua sama pin pinnya ini out jadi 5 volt ini out jadi minus 5 volt ini in masuk ke sini dan ground oke paham ya bro penggunaan 79 untuk tegangan negatif ini hanya contoh saja oke untuk ini saya mencoba 7805 saja karena LM317 sudah sering saya coba ini outputnya kalian lihat sensor saya depit suhunya ini beban akan saya coba short saya nyalakan dahulu kalian lihat terlihat bro kalian lihat saya short ini menggunakan aki bro jadi arusnya besar sekali kalian lihat suhunya sudah naik oke jadi short circuit mantap ini masih tetap 5 oke oke saya diamkan kalian perhatikan suhunya ini sudah sangat panas bro sudah 86 derajat celcius saya diamkan dahulu kalian perhatikan suhu sudah di atas 100 derajat tegangan masih tetap 5 koma kita perhatikan saja apakah bisa drop oke saya coba melelehkan dirin apakah leleh leleh bro terlihat terlihat bro ya leleh terlihat kalian lihat sudah 107 jadi jadi rangkaian 78 maupun LM317 jadi bila kalian mencoba sampai panas tidak masalah tetap bisa dia maksimum sekitar 125 derajat sudah mulai drop kalian perhatikan ini karena saya jepit sebetulnya panasnya ini sudah 120 kalian lihat otomatis drop sudah sudah netra sudah tidak membaca tegangan tetap masih 5 paham ya bro mantap oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati